Sudara hadirin yang berbahagia, namun yang harus kita garis bawahi, namun jangan sekali-kali lupa, pergaulan memang mesti luas, bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sudara hadirin yang berbahagia, sehari-hari bisa kita bilang, kalau kita dekat sama tukang minyak wangi, sekalipun enggak dibagi minyaknya, baunya tentu dapat, betul? Tapi dekat sama tukang elas, walaupun enggak kena apinya, asatnya mesti kena. Kalau Syauki mengatakan lebih jelas lagi, Sudara hadirin yang berbahagia, Siapa yang bergaul dengan orang mulia, dia bakal ikut menjadi mulia, tapi siapa yang berteman dengan orang hina, dia tidak bakal ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauki, kulit kambing yang hina pun dicium orang ketika menjadi kantong Qur'an? Kulit kambing hina, kalau dia sendirian enggak ada yang mau cium, tapi begitu dia bergaul dengan Qur'an, menjadi kantong Qur'an, ditaruh di tempat yang tinggi, dipakai minyak wangi, mau diambil dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Kulit kambing yang hina, lantaran berteman dengan Qur'an, numpang mujur. Tapi coba lihat, kalau kulit kambing berteman dengan kayu, jadi beduk, habis. Zohor dikempelang, asar dipukul. Itu pun sedikit saja, cuma salah milih teman, yang temannya Qur'an dihormati orang, yang temannya kayu, lantaran jadi beduk, gelap-gelap subuh, orang udah kempelangin. Sudara hadirin yang berbahagia, maka terutama kepada adik-adik remaja, yang masih mencari identitas diri, yang ibarat kaset masih kaset kosong, mudah diisi oleh apapun, Pandai-pandailah memilih teman dalam bergaul. Karena banyak orang yang tadinya baik-baik, ketika terseret dalam pergaulan dengan orang yang tidak baik, kebaikannya menjadi lentur dan luntur. Orang-orang yang berlumur noda dan dosa, tapi berapa banyak bajingan-bajingan tengik. Tiap hari melakukan maksiat, namun bergaul dengan orang yang baik-baik, pada akhirnya sedikit demi sedikit, beringsut dan berangsur, dia terbiasa mengikuti kebaikan-kebaikan. Sudara hadirin yang berbahagia. Saya tekankan ini kepada remaja, karena mereka masih mencari identitas diri. Apa yang mereka dengar, mereka ingin tahu. Apa yang mereka lihat, mereka mau. Coba lihat kehidupan remaja. Pulang nonton film Superman, pengen bisa terbang. Pulang nonton film Rainbow, pengen jadi Rainbow. Bagah, maunya bula kait melulu. Pulang nonton India, nyanyi melulu. Wajar, mereka masih mencari identitas diri. Saya ini sebenarnya siapa? Lingkungan, pergaulan akan membentuk itu. Sudara hadirin yang berbahagia. Karena itu pandai-pandailah bergaul, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Apalagi sifat yang jelek lebih cepat menularnya ketimbang sifat yang baik. Sifat yang baik, watak yang soleh itu lambat sekali untuk menular. Tapi yang tidak baik, kan prosesnya mah kalau remaja biasanya mula-mula dengar. Karena dengar, lalu pengen tahu. Karena pengen tahu, lalu ngeliatin. Begitu ngeliatin, kan pengen nyobain. Setelah nyobain, setelah nyobain, ketagihan. Nah ini prosesnya. Yang namanya ganja morfi narkotik. Awalnya kan begitu. Mula-mula dengar. Katanya kalau sudah fly to the sky, sudah melayang ke langit. Katanya disitulah puncak kebahagiaan. Mulanya cuma dengar. Sudara hadirin yang berbahagia. Karena dengar, pengen tahu. Karena pengen tahu, lalu ngeliat. Kumpul sama orang yang suka ngeganja. Setelah ngeliat, lah pengen ngerasain. Begitu ngerasain, enak juga. Ketagihan. Kalau sudah ketagihan, jadi penyakit kronis. Bisa merembet kepada yang lain. Ya kalau orang tuanya mampu untuk beli morfin, beli ganja. Kalau tidak, kan pikirannya ngayap. Jemuran siapa ya, gue sabat. Sudara hadirin yang berbahagia. Timbulah perbuatan-perbuatan negatif yang bermula dari salah pergaulan. Apalagi buat adik-adik remaja yang tinggal di kota-kota besar. Yang pengaruh budaya, pengaruh kesenian, pengaruh. Di mana persaingan tajam, tensi, ekonomi tinggi. Orang muda mengalami stres. Pandai-pandailah dalam bergaul sekali lagi. Karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sudara hadirin yang berbahagia. Orang bahagia punya kendaraan yang cepat. Artinya punya pergaulan yang luas. Dan lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang yang soleh. Kemana dia pergi, ada tembak. Kesulitannya, ada tempat dia cerita. Tapi kalau sudah menyendiri hidup sendiri. Kesulitan dipikiri sendiri. Bisa mati belum waktunya. Tidak ada tempat berbagi rasa. Tidak ada tempat bercerita. Tidak ada tempat mengurangi beban dalam kehidupan. Sudara hadirin yang berbahagia. Pantas betul kalau Islam sangat menggalakan dan menganjurkan orang. Kalau sudah sampai waktunya itu untuk melangsungkan nikah. Kata Nabi, Ya maksara syabab, Manistato aminkumul ba'at faliyatazawaj. Hei para pemuda, Kalau sudah mampu memberi nafkah, Kawinlah, nikahlah kamu. Kenapa? Sudah ada teman hidup tempat berbagi rasa. Kesulitan kalau ada tempat cerita, Akan lebih ringan ketimbang kita telun sendiri. Walaupun bobot kesulitannya sama beratnya. Sudara hadirin yang berbahagia. Inilah ciri yang kedua, Punya kendaraan biar cepat asal lancar. Kemana kita mau pergi, Gampang. Dengan kata lain, Setelah hati yang luas, Pergaulan yang luas. Sudara-sudara kaum muslimin, Rahimakumullah. Tanda orang bahagia itu, Menurut Nabi, Misbahun mudi'un. Punya lampu yang terang. Oh, itu enggak problem. Sekarang sudah zamannya listrik masuk desa, Pak. Lampu sudah terang semua. Betul. Kalau itu yang dimaksud. Karena lampu yang dimaksud di sini, Lampu yang akan menerangi seluruh perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup itu, Sudah dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, Sampai masuk ke alam barzah, Kumpul di padang masyar, Sampai ke akhirat. Sudara-sudara kaum muslimin, Rahimakumullah. Kalau kita, Kekurangan pakaian, Kita gelisah. Kekurangan harta, Apalagi mengukur diri dengan tetangga, Kita gelisah. Kekurangan uang, Kita panik. Tapi belum pernah ada orang panik, Kalau ibadahnya kurang. Belum pernah ada orang bingung, Saya lihat. Kalau ibadahnya kurang, Kenapa Pak kok kelihatannya bingung? Ramadan kemarin puasa saya kurang tiga hari. Belum pernah saya temuin, Kenapa Pak bingung benar? Aduh, solat saya kurang. Belum pernah. Sudara-sudara kaum muslimin, Rahimakumullah. Tidak, Kalau duit kurang ribut, Kalau ibadah kurang, Tenang-tenang saja Pak. Mendesah kita jadikan contoh dari beliau, Akhlak, Moral, Tingkah laku. Proses pergeseran nilai, Sering menggiring nilai-nilai positif, Yang kita miliki, Untuk berganti dengan nilai-nilai negatif. Bahwa kita tidak bisa menghindarkan diri, Dari proses pergeseran nilai, Of course. Setidaknya, Kita bisa mempertahankan nilai-nilai positif, Yang kita miliki itu tadi. Dalam hal ini adalah, Akhlak, Dari baginda Rasulullah, Sallallahu alaihi wa sallam. Sudara-sudara kaum muslimin, Rahimakumullah. Kenapa beliau dijadikan contoh dalam akhlak? Karena Allah sendiri memuji, Wa innaka na'ala khulukin azim, Engkau hai Muhammad, Benar-benar di atas budi pekerti yang luhur. Jadi kalau Allah saja memuji, Apa artinya pujian kita yang kecil ini? Kalau Allah saja menempatkan beliau dalam satu, Maqamah mahmudah, Kenapa kita harus mencari figur lain, Dengan tidak menjadikan beliau sebagai idola, Di dalam kehidupan ini. Sudara-sudara kaum muslimin, Rahimakumullah. Hal kedua, Orang yang cinta sesuatu, Biasanya memelihara peninggalannya. Jikalau kita cinta kepada Rasul, Peninggalannya jaga sebaik-baiknya. Apa peninggalan yang beliau tinggalkan? Tidak lain Quran, Sunnah, Dan ulama. Hal ketiga, Orang yang cinta sesuatu, Banyak menyebut yang dia cintai. Cinta kepada Rasul, Artinya banyak menyebut beliau, Dalam artian, Banyak bersolawat kepada beliau. Inilah syarat pertama, Untuk bisa merasakan nekmat dan manisnya iman. Cintai Allah dan Rasulnya, Di atas segalanya. Dengan tidak mengurangi cinta kita kepada yang lain. Sudara-sudara kaum muslimin, Rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Sudara-sudara, Untuk bisa merasakan nekmat dan manisnya iman, Wa ayuhibba abdan, La yuhibbuhu illa lillah. Kata baginda Nabi, Hal kedua, Untuk bisa merasakan lezat, Nekmat dan manisnya iman, Cintailah sesama hamba, Karena Allah. Jangan karena kedudukannya, Jangan karena hartanya, Jangan karena keturunannya, Karena Allah. Kalau kita cintai orang karena hartanya, Nanti dia jatuh miskin, Selesai kecintaan kita sampai di situ. Sudara-sudara kaum muslimin, Rahimakumullah. Apalagi pupatah bilang, In zada mali kullun nasi khulani, Wa in kolla mali falahillun yusahibuni. Kalau duit saya lagi banyak, Siapa aja ngaku sudara. Tapi giliran bangkrut, Laler kagak mau deket. Rupanya laler sekarang, Tahu juga orang kagak berduit. Kalau jadilah kita orang kaya, Yang ketemu baru sekali, Udah ngaku ipar. Macam-macam lah. Tapi kalau kita jatuh bangkrut, Mana ada orang mau kenal kita. Sudara-sudara kaum muslimin, Rahimakumullah. Bukan atas dasar itu, Allah menyuruh kita mencintai sesama hamba. Tidak karena hartanya, Tidak karena pangkat dan kedudukannya pun, Tidak karena keturunannya. Bertemu karena Allah. Berpisah pun karena Allah. Nabi pesan, Cintai sesama hamba karena Allah. Sebab apa? Ikatan persaudaraan yang paling kuat, Kalau dia diikat bukan oleh darah. Bukan oleh faktor keturunan. Tapi oleh akidah. Ini tali spiritual yang paling kuat, Untuk mengikat persaudaraan. Sudara-sudara kaum muslimin, Rahimakumullah. Targetnya apa? Terwujudnya uhuwa islamiyah. Inilah yang sering diungkapkan, Bahwa Islam telah mengikat kita dengan akidah. Dari manapun saja orang datang, Apapun warna kulitnya, Bahasa apapun yang dia pakai. Jikalau akidahnya sama, Dia sudara kita. Menghina dia. Sama dengan menghina sudara sendiri. Kita tidak ingin menampar muka sudara sendiri. Mencakar muka sudara sendiri. Sudara-sudara kaum muslimin, Rahimakumullah. Baginda memberi peringatan, Bahwa orang Islam dalam bersaudara itu, Kaljah sadil wahid. Seperti satu badan. Walaupun kita berbeda dalam profesi, Tapi kita ini satu badan. Sekarang badan sudara, Pas auratnya terbuka. Apa sudara surak-surak, Ayo aurat saya terbuka nih. Apa sudara cepat-cepat tutupin? Apa sudara buka terus aurat itu? Atau sudara cepat-cepat tutup? Logikanya harus cepat-cepat ditutup. Sudara-sudara kaum muslimin, Rahimakumullah. Begitu kita bersaudara, Sudara kita muslim punya air, Punya kekurangan, Itu aurat. Mestinya kita nutupin. Tau pun kalau sudah itu menyakut kejelekan orang, Tidak usah lalu malah ngipas-ngipasin. Siano kan ano-ano mas. Oh iya. Malah ngipas-ngipasin. Itu kan sama dengan sudah aurat terbuka, Malah dia ulagiin sekalian. Badannya sendiri. Bukankah sudaranya juga muslim? Profesi boleh berbeda. Kita ini ada yang jadi ustad, Pedagang, Petani. Semua kita harus kerjasama, Saling membantu. Kan jarang diantara kita waktu makan ingat petani. Waktu memakai baju ingat yang tanam kapas. Itu jarang. Padahal kita terikat oleh interaksi sosial. Dimana yang satu memerlukan yang lain. Kita dibilang kaya karena ada yang miskin. Kita hebat karena ada orang lain. Kita dibilang alim karena ada yang bodoh. Kalau tidak ada yang bodoh, Tidak ada orang alim. Kalau tidak ada yang miskin, Tidak ada orang kaya. Semua sama. Sudara-sudara kaum muslimin, Rahimakumullah. Sudara-sudara hadirin yang saya hormati. Kalau itu merupakan satu tim yang kompak, Saya yakin dengan ukuah semacam ini, Kita bisa berbuat banyak. Ruth Gulit. Kenal Ruth Gulit? Bercokok bola, Mesti ngerti. Kalau dia pemahal, Pemain termahal di dunia, Harga transfernya mengalahkan Maradona. Konon, Tampak 13,000,000,000,000,000 rupiah. Saya tidak bisa bayangin, 13,000,000,000,000 itu kalau beli kerupuk. Hebatnya Ruth Gulit, Hebatnya Van Basten, Hebatnya Maradona, Karena ada yang lain Sehingga disebut kesebelasan Kesebelasan itu artinya 11 orang Dia baru bisa menang Kalau tercipta satu teamwork yang kompak Satu kerjasama yang ideal Usikum wa nafsi bitakwallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh